Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Manhua. Video ini adalah episode kedua dari Apocalypse Mechanic. Episode pertama ditutup dengan Yebe meninggalkan teman-temannya. Di sini dia pergi menuju sebuah supermarket. Selama perjalanan, Yebe menceritakan keadaan dunia yang sekarang terjadi. Apocalypse, ini adalah awal dari bencana yang menimpa kemanusiaan. Virus zombie yang telah menyebar ke seluruh dunia 50% dari total populasi telah terinfeksi. Semua bentuk dari ekonomi dan politik dunia modern telah sirnah. Jumlah zombie terus meningkat drastis setiap harinya. Manusia hidup dalam ketakutan dan keputus asaan. Bertarung demi bertahan hidup, wilayah, makanan, dan sumber daya membuat dunia semakin kacau. Era kegelapan, inilah penelitian zombie yang dinamakan oleh Profesor Zhang Han. Ketua kelas, Liruosi, membuatku tergigit zombie. Aku berhasil selamat setelah memotong lenganku. 50 tahun, aku menderita kelaparan, siksaan, dan lain-lain. Hingga aku bertemu sang mekanik. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirimku kembali ke Apocalypse Upbreak di masa lalu sebelum dia mati. Di jalanan tidak ada orang lain, hanya Yebe dan para zombie. Semua orang bersembunyi. Mereka ketakutan dengan para zombie. Beberapa orang yang berada di persembunyian melihat Yebe berjalan santai di jalanan. Apakah dia sungguh manusia? Kenapa dia bisa berjalan dengan santai begitu? Apa dia tidak takut mati? Dia pasti sudah kehabisan makanan dan akhirnya menjadi gila. Haruskah kita memanggilnya ke sini? Di luar terlalu berbahaya. Apakah kau bodoh? Di luar penuh dengan zombie. Siapa yang tahu jika dia sudah terinfeksi atau belum? Tiba-tiba para zombie berlari menuju ke arah Yebe. Zombie! Para zombie beralih ke arahnya! Hei, siapa suruh dia mencari makanan di saat begini? Sungguh bodoh. Yebe tidak terlihat panik. Malah mengeluarkan senyum bengis dan langsung mengayunkan kunci itu ke arah kepala para zombie. Satu persatu kepala para zombie itu hancur berantakan. Saat melakukannya, Yebe terlihat sangat bengis dan mudah sekali untuk mengalahkan para zombie itu. Orang-orang yang melihatnya tampak kaget. Dia terlalu kuat dan kejam. Tapi di persembunyian lain ada seorang wanita yang sedang mengintip. Dengan penuh amarah dia berkata, Bajingan! Akanku bunuh kau cepat atau lambat. Tunggu saja kau. Sudah banyak zombie yang terbunuh oleh Yebe. Namun zombie tak kunjung habis. Mereka datang silih berganti. Tampak sudah kelelahan, Yebe memilih untuk berlari. Ah, suaranya memancing mereka semua kemari. Di gedung lain, tampak kumpulan preman sedang melihatnya. Dia! Dia berlari menuju tempat ini! Yebe melihat sebuah supermarket dan langsung menggedor-gedor pintunya. Buka pintunya! Biarkan aku masuk! Yebe menatap ke arah CCTV. Aku terluka dan sangat banyak zombie yang mengejarku. Buka pintunya! Ijinkanlah aku masuk! Dua orang sebelumnya berkata. Orang bodoh mana yang akan membiarkannya masuk? Tidak lama kemudian, pintu rolling door itu mulai mengangkat ke atas. Para zombie pun sudah semakin mendekat. Yebe mau tidak mau, harus membunuh beberapa dulu sebelum dia masuk. Setelah ada kesempatan, dia langsung berguling masuk. Zombie yang tidak bisa masuk ke dalam, mulai menggedor-gedor pintu. Di dalam, Yebe melihat kesekeliling. Melihat ke arah loket kasir, di mana ada seorang gadis yang sedang bersembunyi. Di tempat lain, di sekumpulan para preman. Hei, kalian lihat kan? Anak itu, dia bisa membunuh zombie. Kak Centipede, anak itu telah membunuh lima. Bukan, bukan, enam zombie sendirian. Dan bahkan, dia sudah masuk dalam pertokohan dari sisi sebelah. Wah, 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 menarik. Sepertinya zombie itu tidak sekuat dugaanku. Jika anak itu bisa melakukannya, pasti kita juga bisa. Kembali ke dalam supermarket. Hei, aku sudah melihatmu. Cepatlah keluar. Dan serahkan juga kuncinya. Jadi aku bisa menutup pintu ini. Namun tidak ada jawaban dari gadis itu. Lalu, Yebe berpura-pura kesakitan. Ah, sakitnya. Lukaku sepertinya terbuka lagi. Tolong aku. Tanpa berkata, gadis itu berlari dengan cepat sambil membawa perban. Dengan cepat, Yebe menggenggam tangannya dan menarik gadis itu. Sambil tertawa jahat, Yebe berkata. Hahaha, jangan khawatir. Kakak tidak akan memakanmu. Serahkan kontrolnya padaku. Ah, apa? Kontrol apa? Yebe menatap remote yang berada di tangan gadis ini. Dan merebutnya dari tangan gadis ini. Berikan padaku sekarang. Yebe akhirnya berhasil merebut remote itu. Gadis ini pun langsung lari untuk bersembunyi. Yebe menendang sebuah showcase barang dan berteriak. Dasar bodoh. Aku bilang aku terluka dan kamu langsung percaya. Kamu sangat bodoh. Terlalu mudah untuk ditipu. Sim berikutnya memperlihatkan kehidupan pertama Yebe. Saat dia telah memotong tangannya dan ditolong oleh gadis ini. Ah, akhirnya aku sudah selesai memberi perban. Terima kasih kau telah menyelamatkanku. Di luar itu sangat berbahaya. Ayah juga bilang untuk tetap berada di dalam toko. Kamu istirahat dulu saja. Aku akan membawakanmu makanan. Terima kasih. Gadis yang baik. Hanya dia yang membukakan pintu dan membiarkan aku masuk. Jika dia tidak membiarkan aku masuk. Aku mungkin akan mati karena kehabisan darah. Atau dimakan sama zombie. Di ruangan lain gadis itu berteriak. Hei, apa yang kalian lakukan? Hei, gadis kecil. Terima kasih karena sudah membukakan pintu untuk kami. Bukankah kalian bilang kalau kalian sedang sekarat? Karena kelaparan. Hahaha, iya memang benar. Jadi semua makanan di tokomu sekarang menjadi milik kami. Hahaha, preman ini menggenggam wajah si gadis. Lepaskan! Ayahku akan segera kembali. Hahaha, ya kami sudah bertemu dengannya. Dan kami menggunakannya sebagai umpan untuk menjauhkan para zombie. Sekarang hanya kita saja yang ada di sini. Tidak akan ada yang mengganggu. Jadi kita bisa sedikit bermain. Hahaha, Dia gadis yang baik. Tapi dia disiksa sampai mati oleh orang jahat karena dia terlalu baik. Dan aku hanya bisa bersembunyi di satu sudut. Ketakutan dan tidak berani mengeluarkan suara. Kali ini aku harus menyelamatkannya. Pertama, aku perlu memberitahu dia betapa gelapnya dunia kiamat ini. Meskipun nanti dia akan memperlakukanku seperti orang jahat. Aku tidak peduli. Tok, tok, tok. Gadis itu mengetok pintu. YB dengan galak berteriak. Kenapa kau mengetuk? Jangan ganggu aku yang lagi sedang mandi. Maaf, aku melihat pakaianmu kotor. Jadi aku membawakan satu set yang baru. Tinggalkan bajunya di situ. Dan menyahlah. Oke. Hah, keperibadiannya begitu lemah. Gimana dia bisa bertahan dalam kiamat ini? Tapi rasanya sangat enak mandi seperti ini. Sudah sangat lama aku terakhir kali mandi. Dengan bertambahnya zombie, semakin banyak sumber air yang rusak. Dalam beberapa hari, tempat ini mungkin akan terputus suplai airnya. Untungnya supermarket ini sudah memiliki persediaan air dan makanan yang cukup banyak. Sehingga bisa bertahan cukup lama. Selanjutnya, aku perlu mendapatkan beberapa peralatan dan senjata. YB menatap wajahnya dicermin. Wah, ini wajah yang kumiliki ketika aku masih sangat muda. Sangat keren sekali. Haha, kulit lembut ini. Mantap lah. Punggung pun tidak sakit lagi. Kaki tidak samurat. Menjadi muda memang mantap. Hanya saja ABS-ku sudah tidak ada lagi. Aku harus berlatih kembali. YB melihat pakaian yang diberikan pada gadis ini. Dia marah dan berteriak. Bocah bodoh, kenapa kau bawakan aku jas? Gimana bisa aku bertarung dengan zombie kalau pakai jas? Bocah ini hanya bisa bingung dan terdiam. Di tempat sekumpulan para preman. Semuanya dengar. KTV ini punya miras dan makanan. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Kita harus membuat basis bertahan hidup untuk menghadapi kiamat ini. Jadi kita akan pergi membunuh zombie. Dan langkah pertama kita adalah merampok supermarket itu untuk memastikan bahwa kita punya persediaan makanan yang cukup. Lagipula, supermarket itu punya loli yang terlihat cukup imut. Kalau aku tidak salah ingat, hanya dia satu-satunya yang ada di dalam sana. Saudaraku semuanya. Mari kita bunuh para zombie itu. Rebut semua makanan dan loli itu. Hahaha. Di supermarket? Bocah bodoh, keluarlah. Aku ingin tanya sesuatu. Apa kau tinggal sendirian di sini? Di mana keluargamu yang lain? Ayahku pergi untuk mengambil makanan. Tapi dia belum kembali. Apa kau tolol? Kau membiarkanku masuk. Padahal kau hanya sendirian. Apa kau tidak takut aku melakukan hal buruk kepadamu? Tapi saat itu kau sedang terluka. Aku melihat tubuhmu berlumuran darah. Jadi... Hei! Apa kau tidak melihat makhluk yang mengejarku? Kau tahu tidak apa yang sedang terjadi di luar sana? Iya, iya aku tahu. Aku melihatnya dari CCTV. Banyak zombie di luar sana. Aduh. Pada akhirnya sifat naifmu ini akan menjadi beban buatku. Kenapa nggak aku bunuh aja kau sekarang? Agar aku terhindar dari masalah. Tapi sendirian itu membosankan. Tidak akan ada yang melayaniku. Dengar. Mulai sekarang dan seterusnya. Kau akan melakukan apapun yang aku katakan. Tidak ada penolakan. Jika kau berani bilang tidak. Akanku bunuh saat itu juga. Di luar sana para premon sudah keluar dari tempatnya. Dan mulai bertarung dengan para zombie. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Jadi pantangin terus channel ini. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari gue Keltan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax